Sudah dicodat Sintayong, namun PSSI berusaha tetap memerangkatkan salah satu pemain bintang muda, Piala AFF 2021 lalu. Dan kini, BDT Temus TV mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Seperti diketahui, Rame Rumah Kik sebelumnya gagal bergabung dengan pemusatan latihan tim Nesu 23 Indonesia. Pemain dari tim Persipura Jayapura ini dikabarkan mengalami cedera otot dalam. Rame Rumah Kik sebelumnya tampil cukup apik pada Piala AFF 2020 lalu. Sehingga tenaga Rame Rumah Kik masih dibutuhkan tim Nesu Indonesia di SEA Games 2022 mendatang. Terkait hal ini, Ketua Mom PSSI Muhammad Iriawan menegaskan Head of Medis PSSI dan Tim Nesu Indonesia Syarif Alwi untuk membawa Rame Rumah Kik dari Jayapura ke Jakarta. Dia akan bertugas merawat pemain tersebut hingga sembuh. Muhammad Iriawan menegaskan jika Rame Rumah Kik diharapkan bisa tampil pada SEA Games 2022 mendatang. Cedera Rumah Kik harus diobati segera mungkin, dia pernah berobat tetapi belum juga sembuh. Itu sebabnya saya minta dia berobat di Jakarta sampai sembuh. Tenaganya sangat dibutuhkan di Vietnam, kata Muhammad Iriawan di langstreetbolasport.com dari laman PSSI. Pria yang biasa di Sapa Wan Bule ini menambahkan jika PSSI akan mengawal kesembuhan Rame Rumah Kik. Menurutnya, Rame Rumah Kik merupakan pemain muda potensial. Sehingga dia berharap agar Rame Rumah Kik bisa kembali pulih dan membela tim Nesu Indonesia. Kita akan bekerja semaksimal mungkin untuk menyembuhkan Rame Rumah Kik di aset tim Nesu Indonesia. Lalu bagaimana komentar kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga!